Pertarung UFC asal Irlandia, Conor McGregor, menerima tantangan dari penerus Habib Nurmagomedov. Mantan Pertarung UFC, Conor McGregor, memberi sinyal akan kembali, dari pensiun, dengan menjawab tantangan penerus Habib Nurmagomedov. McGregor, sebelumnya, telah memutuskan untuk pensiun, pada tanggal 6 Juni tahun 2020. Ini merupakan ketiga kalinya, McGregor, menyatakan pensiun, sebagai Pertarung UFC. Meski telah menyatakan pensiun, dari UFC, McGregor, nyatanya masih mendapatkan tawaran untuk bertarung. Belum lama ini, dia mendapat tantangan dari, Hamzat Cimaev, Pertarung baru UFC, yang digadang-gadang menjadi penerus Habib Nurmagomedov. Hamzat Cimaev, merupakan salah satu monster baru UFC, yang memiliki rekor fantastis. Dia baru saja menang, atas John Phillips, lewat submission dalam debutnya di UFC, pada tanggal 15 Juli tahun 2020. Hanya dalam rentang waktu 10 hari, Hamzat Cimaev, kembali mencatatkan kemenangan keduanya. Hamzat Cimaev, mengalahkan Pismeki, lewat technical knockout di UFC ESPN 14, yang berlangsung pada tanggal 25 Juli tahun 2020. Kemenangan ini membuat, Hamzat Cimaev, tercatat sebagai Pertarung UFC, dengan kemenangan terpendek di antara dua pertarungan. Merasa memiliki rekor fantastis, Hamzat Cimaev, terus menebar sensasi. Dia meminta, Presiden UFC, Dana White, untuk mempertemukannya dengan tiga Pertarung UFC. Tidak tanggung-tanggung, Hamzat Cimaev, ingin menghadapi para pertarung tersebut, dalam waktu satu hari. Saya mulai bosan. Tolong Dana White, beri saya Niddias, Georgi Masvidal, dan Connor McGregor, dalam satu malam tulis Cimaev, seperti dilansir dari akun Twitternya, pada Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Saya bisa menghancurkan orang-orang ini. Saya tidak sombong, hanya percaya diri. Saya mengerti, kalau mereka tak mau bertemu saya. Tantangan spektakuler yang dilontarkan Cimaev, rupanya terdengar, sampai ke telinga McGregor. Melalui akun Twitter pribadinya, McGregor akhirnya memberi tanggapan, terkait tantangan dari Cimaev. Ria berjuluk The Notorious itu, secara tersirat menerima tantangan Cimaev, untuk bertarung di atas oktagon. Aku menerima, tulis McGregor. Icawan McGregor, juga sempat dibalas oleh Cimaev, melalui akun Twitter pribadinya. Cimaev, merendah dengan mengatakan, bahwa dia memohon kepada McGregor, untuk bisa berduel di atas oktagon. Terkait hal itu, Dana White, kemungkinan bisa mengabulkan pertarungan tersebut, lantaran dia terkesan dengan Cimaev. Cimaev ini begitu dominan, begitu percaya diri, ingin terus bertarung, setiap akhir pekan. Saya suka itu. Saya suka orang dengan mentalitas seperti itu, ujar White. Hamzat Cimaev sendiri, saat ini sedang mempersiapkan diri, untuk menjalani laga ketiganya, di UFC dalam 2 bulan. Dia dijadwalkan akan kembali bertarung, di atas oktagon, pada tanggal 29 Agustus mendatang. Sub indo by broth3rmax